Syarat diterima dua ada Anda mau kerja di kantor, ada syaratnya untuk masuk Misal memberikan surat-surat tertentu Ijazalah, akte kelahiranlah, apalah Segala-gala disiap Syarat dipenuhi, maka tinggal tunggu kan Syarat diterimanya dua ada Yang pertama ikhlas Anda harus yakin, kalau tidak ikhlas tidak akan diterima Allah SWT memastikan Tentang masalah ikhlas dalam surah Al-Bayina Allah menjelaskan Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah kepada Allah Ikhlas dalam mengajarkan ibadah-ibadah itu Mereka mendirikan solat, mendirikan zakat Dan itulah ajaran agama yang lurus Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW Inna Allah la'iq walamin amalin illa makana khalisan liwajhi Dalam hadis Abu Daud Allah tidak akan terima sebuah amal Kecuali yang ikhlas karenanya Jadi tanpa ikhlas tidak akan diterima Syarat pertama mutlak Jadi tulus berdoa karena Allah bukan karena riak, bukan karena ujub, bukan karena memperindah Bukan karena makhluk kita melakukan doa itu Dan bukan juga karena ingin dibangga-banggakan Syarat pertama Syarat kedua, tidak meminta yang haram Tidak meminta yang haram Kalau minta yang baik, insyaAllah Minta disembuhin penyakit, minta diberikan rezeki, minta dimudahin jodoh, minta di ini Setelah anda panjatkan, yakin Allah akan terima Tidak boleh kita ragu Kata Nabi SAW apa? Udu'u Allah, udu'u Rabbakum, mukinuna bilijabah Berdoa lah kalian dengan Tuhan Kalian dengan penuh keyakinan dia akan terima Memang begitu Tinggal hari ini ke dikasih Besok kah, seminggu lagi tunggu saja Bukankah anda kalau minta dinaikan gaji sama pimpinan anda Ajukan permohonan, masih nunggu Mana berani ada ketuk-ketuk ruangan dirut Mana permintaan saya kemarin Tidak bisa, nunggu Sebulankah datang, enam bulankah terserah pimpinannya Tidak tinggal nunggu Sebenarnya Allah SWT lebih berhak untuk itu Tunggu sabar, lanjutkan doa anda Jadi tidak minta yang haram Yang ketiga, tidak tergesa-gesa Sebagaimana kata Nabi SAW Yustajabuli Ahadikum Malam Ya'jal Diterima doa seseorang yang terserah kalian Selama dia tidak tergesa-gesa Seorang sabar bertanya Ya Rasulullah Wakaifah Ya'jal Bagaimana ciri-cirinya orang yang tergesa-gesa Dia mengatakan Kata Nabi SAW Dia mengatakan Saya sudah berdoa Saya sudah berdoa Saya belum melihat jawabannya Maka dia tinggalkan doa setelah itu Tidak boleh terburu-buru Dalam ucapan lafadnya Dan juga Dalam menunggu jawabannya Akan ada Yakin insya'um Yang keempat Jahui semua yang berhubungan dengan yang haram Makanan haram Minuman haram Pakaian haram Pergaulan haram Tempat tinggal haram Semua yang haram jauhi Masyiat-masyiat semua ditinggalkan Dalam hadis bukhari Kata Nabi SAW Seseorang rambutnya berantakan Penuh dengan debu pakaiannya Tidak pakai sendal Berdoa mengatakan Ya Allah kasih Ya Allah kasih Bagaimana Allah bisa kasi Sementara makanannya haram Minumannya haram Dan pakaiannya haram Dan kata ulama hadith Dia pendapatannya sendiri haram Misalnya dia beli makanan minuman haram Atau dia dikasih orang lain Dan dasarnya ada yang haram Gak bisa Gitu kan Jadi dia harus Menjauhi kemaksiatan Insya Allah Selama empat syarat mutlak ini dipenuhi Gitu kan Maka yakinlah akan diterima dua Masalah nanti diterima bagaimana Dengarkan hadith yang lain Kata Nabi SAW Dalam hadith lain Tidak ada Dalam dengan sanat yang suhi Tidak ada seorang muslim pun Di muka bumi Tidak ada seorang muslim pun Turunan Arab Turunan Melayu Orang Bule Orang Afrika Siapa saja dia Tidak ada seorang muslim pun Berdoa di muka bumi Kecuali Allah Pasti terima Asal tadi Empat syarat terpenuhi Tetapi Melalui salah satu Dari tiga tahapan Bisa diberikan langsung Pada saat itu Ya Allah sembuhin Besok ketemu dokter Berobat Sembuh Tiga hari kemudian Selesai Minta beli rezeki Tiba-tiba Allah Kasih orang-orang Tawalan kerjaan Tiba-tiba ada orang Bayar utang Dapat uang Tiba-tiba dapat warisan Banyak hal Atau Allah menghilangkan Musibah Atau keburukan Yang akan menimpa dia Yusraf anhusu Jadi kalau misalnya Dia akan dirampok Atau dia akan Kena penyakit Tidak jadi Karena rajinnya Dia berdoa Yang ketiga Yuddaharlahu Yawmul Qiyam Allah simpankan Untuknya Dia panen Dalam pahala Pada hari kiamat Maka tidak ada yang sia-sia Tidak ada yang sia-sia Dan Allah lebih tahu Sebagai pencipta kita Dan sangat menyayangi kita Dia maha pengasih Lagi maha penyayangi Lebih tahu Kapan lebih tepat Doa itu dikasih Sampai dalam sebuah Atar yang lain Dikatakan Nanti hari kiamat Akan datang Orang-orang Di hari kiamat Di mahsyar Menerima pahala Bergunung-gunung Tapi mereka tidak tahu Dari mana pahala ini Umumnya ibadah-ibadah yang lain Mereka sudah tahu Ini dari sholat saya Ini dari puasa saya Ini dari ini Yang ini dia tidak tahu Maka mereka bertanya Kepada para malaikat Dari mana ini Kami perasaan Tidak pernah buat Ibadah apa ini Sehingga pahalanya Begini banyak Kata para malaikat Ini pahala Doa-doa kalian Yang sudah kalian Panjatkan di dunia Dan belum kalian dapat Jawabannya di dunia Jadi sudah bintang di dunia Tapi belum datang Di dunia jawabannya Allah simpankan Di akhirat Kalian sudah panjatkan di dunia Belum kalian dapat Jawabannya di dunia Maka Allah jadikan Pahala yang besar Pada hari kiamat Dalam riwayat ini Dikatakan Maka semua orang-orang itu Berharap Pada saat itu ya Berharap Semua doa yang mereka Panjatkan Itu mereka tidak terima Di dunia Terima di akhirat saja Karena besarnya Pahala yang mereka Dapatkan Dengan di akhirat Sampai jumpa di dunia